Alright guys, ternyata kalau sudah menguasai track yang ada di Sepang, maka kamu akan menguasai track-track yang ada di dunia guys ya. Itulah keutamaan ataupun kenapa ya MotoGP pilih Malaysia. Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys, Ca'amun Jib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam hidup dengan Allah SWT. Dijakkan dari segala merabahaya, malapetaka, bencana, dan balak, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Alright guys, Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah SWT. Sehingga kita dapat menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita guys ya. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang di-recast oleh teman-teman sekalian di Instagram guys ya. Kenapa MotoGP milih Malaysia ataupun pilih Malaysia guys ya. Oke, ini daripada channel Ahmad Khan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jom, saya penasaran sekali nih. Kenapa MotoGP memilih Malaysia? Kok kenapa tidak Indonesia? Dan juga Jepang. Dan juga sirkuit-sirkuit yang lain. Tempat-tempat yang lain guys. Kenapa kok memilih Malaysia gitu? Saya juga penasaran. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Hari ni abang akan terangkankan korang. Apakah itu winter test? Kenapa Sepang dijadikan sebagai venue untuk MotoGP melakukan winter test ataupun test pada jentera mereka. Seperti mana yang kita tahu bulan 1, bulan 2, bulan 3 ni. Negara-negara di Europe. Contoh negara-negara di Spain, Italy dan sebagainya. Mereka ni sekarang ni tengah mengalami musim sejuk. Kalau mereka nak buat test di negara Europe ni. Mereka akan menghadapi masalah. So oleh itu mereka mencari satu venue. Luar daripada negara Europe. Dan mereka memilih Malaysia. So mereka memilih Malaysia untuk menjadi negara yang dijadikan sebagai venue untuk mereka membuat ujian pada MotoGP mereka. So persoalan dia. Apakah itu winter test? Okay winter test ni sebenarnya dia bermula daripada tahun lepas sebenarnya. Pada hujung tahun lepas selepas race di Valencia. Kebanyakan rider ni mereka akan bertukar dari orang punya manufacture. Daripada Honda masuk ke Ducati. Daripada Ducati masuk ke Honda. Ada yang masuk ke Yamaha. Ada yang masuk ke Aprilia dan sebagainya. So mereka juga memperkenalkan jentera yang baru. Kalau kita tengok kan. Apabila mereka memperkenalkan jentera baru. Mereka datang dengan beberapa idea. Dengan beberapa setup atau tetapan pada rider dan juga jentera ni. So mereka ada idea ni. Dua hari test pada Valencia tu. Mereka ada idea-idea yang tertentu. Yang mereka mahu guna atau mereka mahu perkenalkan pada perlumbahan yang akan datang. So tetapan-tetapan baru ni adalah untuk memastikan jentera mereka ni padu. Jentera mereka ni dapat memberi saingan. Jentera dapat memenangi kejuaraan MotoGP. So apabila mereka punya idea-idea ni. Mereka telah develop motosikal ni. So apabila mereka telah develop motosikal ni. Mereka tak boleh nak test motor ni sebenam-benam dia. Contoh kan. Macam Ducati nak test kat Itali ke. Ataupun Honda nak test dekat Jepun ke. Mereka tak boleh benda ni. Sebab apa? Untuk kita nak buat test pada motosikal Ducati. Ataupun motosikal MotoGP ni. Mereka perlu mendapatkan kelulusan daripada Dorna. So oleh itu Dorna menetapkan mereka boleh develop. Dan mereka akan diklasifikasikan kepada beberapa grade. Mereka ada tim A, tim B dan tim C. Kalau tim C ni mereka akan diberikan ekstra. Ruang untuk membuat test kepada jentera korang. Lebih daripada yang diketapkan oleh official Dorna punya test. Sebab tu kalau kita tengok Honda, Yamaha. Mereka boleh test jentera mereka di Harris baru-baru ni. Tetapi Ducati tak boleh. Tetapi Aprilia tak boleh. Sebab mereka ni kelas A. Okay. Itu klasifikasi kelas lah. So apabila. So apabila mereka dah develop. Mereka dah ada idea-idea ni. Selepas November tahun lepas. Mereka perlukan tempat yang mereka nak kena test. Sebab apa? Kena faham. Apabila kita ada idea-idea ni. Kita kena test barang ni. Betul ke barang ni boleh bagi produce power. Betul ke motor ni lebih laju. Betul ke dia lebih senang untuk dikendali. So oleh itu Sepang dipilih. Kenapa Sepang dipilih? Korang kena faham. Sepang ni mempunyai. Apa orang panggil dia punya layout yang sangat-sangat interesting. Pertama daripada segi cuaca. Cuaca di Sepang ni memberikan kita heat ataupun haba yang cukup untuk mereka uji pada tayar, pada motor engine, pada sistem coolers dan sebagainya. Sistem brake dan sebagainya. Mereka juga dapat menguji engine ni kan? Perbayang daripada turn 15 pergi ke turn 1. Daripada turn 14 pergi turn 15. Kita ada 2 front steerage yang mereka boleh uji jentera mereka daripada low RPM sampai ke high RPM. Bermakna mereka boleh tengok kuasa, top speed dan sebagainya. Daripada engine, ratio engine, gearbox dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua kalau kita tengok Malaysia ni kita ada 4 braking point yang sangat-sangat tinggi. Contoh turn 15. Yang mana mereka perlu brake daripada 300 sampai ke 60-70 km sejam. Daripada turn 15 pergi ke turn 1. Nada braking point yang sangat tinggi. Mereka boleh test lagi di turn 4. Boleh test lagi di turn 9. So mereka ni boleh collect data braking. Apabila mereka datang di Sepang ni lah. Dan kalau kita tengok juga, di Sepang ni kita ada elevation-elevation yang berbeza. Contoh turn 4 mendaki bukit. Masuk turn 4 turun ke turn 5, turun bukit pula. Turn 9 mendaki bukit lagi. Turn 13, 14 turun bukit. Turn 2 pergi ke turn 3, turun bukit. So kita ada elevation-elevation yang kita boleh uji kita punya. Euro package dan juga kita punya, apa nama dia? Suspension. Seterusnya kita ada low speed corner. Kita ada high speed corner. Turn 1, turn 2, low speed corner. Kita ada turn high speed corner. Turn 3 pergi ke turn 4. Datang daripada turn 12 masuk ke turn 13. Ini semua high speed corner. Dan juga kalau kita tengok juga, kita ada beberapa corkscrew. Kind of corkscrew lah. Kalau kita tengok turn 1, turn 9. So ini semua package-package yang terdapat di Sepang International Circuit. Yang membolehkan Sepang ni dipilih sebagai venue. Yang sesuai untuk mereka menguji package-package yang mereka telah fikirkan ni kan. So seterusnya, kalau kita tengok lepas ni dah tak ada test. Sehinggalah test sebelum perlumbaan di Qatar. Iaitu last test. Dan mereka akan membuat sedikit lagi modifikasi kecil. Dan seterusnya, dorna akan seal motor kau. Kau dah tak boleh buat apa-apa lagi modifikasi. Dan inilah setup yang kau nak dan tak nak kau akan pakai untuk kejuaraan MotoGP tahun 2024. So sebab itu, 3 hari ni sangat penting. Sebab tu, 3 hari ni sangat penting untuk MotoGP memastikan apa sahaja idea, apa sahaja benda yang mereka nak perkenalkan, mereka kena uji di sini. Rider preference dan sebagainya, mereka kena pastikan tetapan tu mereka buat di sini dan mereka buat satu final decision. Sebab apa lepas ni dah tak boleh ubah dah. Alright. So seterusnya kalau kita tengok juga, Sepang ni dari segi logistik sangat-sangat dekat dengan Sepang International Circuit. Bermakna daripada segi logistik membawa masuk jentera, rider, membawa masuk kru dan berharatan alatan ni sangat-sangat mudah. So sangat-sangat menjimatkan mereka. Dan juga untuk Malaysia juga. Malaysia ni VR friendly country where kita mempermudahkan urusan-urusan mereka ni dari segi visa, dari segi permit, membawa masuk barang dan sebagainya dari segi custom. So benda-benda ni lah yang menyebabkan MotoGP memilih Sepang ni sebagai venue untuk mereka jadikan venue test ni. Venue untuk mereka menguji jentera mereka ni. Kita boleh lihat eh, keberkesanan eh, bagaimana contoh macam Ducati kan. Ducati ni dia bagitahu mereka ada idea. Mereka ada idea yang mana mereka dah fikir. Last test dekat Valencia ni mereka katakan kalau kita pakai beberapa alat ni ataupun Euro package ni, maka motor akan menjadi lebih laju kan. Digembar-gemburkan dan sebagainya. So mereka cakap motor akan menjadi lebih laju, lebih stable, motor tidak mudah wheelie dan sebagainya. Dan hari ni, kita dah boleh lihat 156, sub 156. A new record. Walaupun it's unofficial eh. Kena faham kenapa it's unofficial? because it's a test. So semua track ni tak dimonitor lah dengan sensor dan sebagainya. Tetapi, apa yang mereka boleh buktikan hari ni ialah mereka dah boleh dapat satu jentera yang laju. 156, babe. Sepang. Bukan satu biji. Empat biji motor Ducati dah buat 156. Bagniaya, kita ada Jorge Martin, kita ada Mark Marquez, eh sorry, Alec Marquez dan juga kita ada Aena Bastinini. Mereka dah buat 156, babe. Kau pecah otak, bye 156 di Sepang. Kau letak mana hati kau, babe? Hah? Huh? Tapi itulah. Inilah kenapa pentingnya Winter Test. Ini adalah ayat-ayat yang pernah diberitahu oleh Rosiya. Dia bagitahu kalau kau boleh conquer Sepang, bermakna kau boleh conquer satu dunia punya track. Sebab layout Sepang ni sangat-sangat padu dan sangat-sangat unik. So, kalau kau boleh conquer Sepang, bermakna kau boleh conquer track di seluruh dunia. Alright. So, abang harap abang dapat pun menjawab apakah itu Winter Test dan kenapa Sepang dipilih untuk menjadi venue Winter Test hari ni. Kalau ianya memberi korang manfaat, jangan lupa untuk like, share and comment. Alright. Alright guys, ternyata kalau sudah menguasai track yang ada di Sepang, maka kamu akan menguasai track-track yang ada di dunia guys ya. Itulah keutamaan ataupun kenapa ya MotoGP pilih Malaysia. Karena kalau ya sirkuit Sepang yang ada di Malaysia ini dikuasai oleh mereka, mereka akan bisa menguasai sirkuit-sirkuit yang lain guys ya. Terutama di seluruh dunia. So, itulah keunikan katanya guys ya. Oh my God, ternyata seperti itu ya guys ya. Patas saja mereka memilih Malaysia untuk menjadi ajang latihan seperti itu. Dan juga kalau saya lihat tadi, daripada pengeluaran transportasi dekat dengan bandara dan itu menghematkan biaya juga seperti itu guys ya. So, ini merupakan kebanggaan buat rakyat Malaysia, buat negara Malaysia ya, karena dipilih oleh MotoGP untuk tes di sana seperti itu ya guys ya. So, tadi ya. Oke, terima kasih telah tonton video ini sampai selesai guys ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya membuat video untuk diri. Jangan lupa guys ya, untuk senantiasa, bahagia untuk senantiasa. Ingat bahwa sebenarnya sebentar lagi kita mau Ramadan ya guys ya. Jangan lupa untuk mempersiapkan diri kita. Sebentar lagi juga Nisbu Sa'ban ya. Usahakan kita berpuasa ya guys, puasa sunnah seperti itu. Agak supaya apa? Agak supaya kita juga mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, kalau di Nisbu Sa'ban ataupun bulan Sa'ban ini banyak-banyak berpuasa. Berpuasa macam itu. Oke, terima kasih telah tonton video ini sampai selesai. Apabila ada selamat, tak mau dimaafkan. Saya Bapak bin Tudri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.